Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, pagi-pagi saya buka channel youtube Kenapa kok channel youtube saya tampilannya seperti ini Dan saya buka video-videonya itu sudah tidak ada Penyebabnya apa bang? Nah, ini tandanya channel kita itu sudah dihapus oleh pihak youtube Ingat, channel kita sudah dihapus Dan disini saya cepat bertanya sama beliau Apakah channel tersebut sudah pernah terkena teguran? Dan ternyata beliau menjawab sudah dua kali terkena teguran Dan kemarin dia lupa upload video Dan video tersebut justru yang dilarang oleh pihak youtube Di saat dia lagi nge-flow Dan disitu ada kejadian yang mungkin mengerikan ya Ada orang tabrakan sampai orangnya itu Dan ternyata dia malah ambil videonya Videonya tersebut justru mengarahkan ke Itu posisi ditutupin daun pisang kata dia itu Dia malah ambil videonya Dan di upload ke youtube Nah, itu betul-betul pelanggaran berat ya Dan akhirnya Mungkin beliau tidak ngecek bagian email Coba kalau ngecek bagian email Itu pasti ada email masuk ya Tetapi beliau tidak sadar Begitu pagi-pagi mau buka channel youtube Ternyata sudah tidak bisa lagi kebuka ya Nah, ingat pelanggaran youtube itu berlaku Bagi channel-channel yang belum dimonetisasi Dan juga bagi channel yang sudah dimonetisasi Teguran pertama mungkin kita dihukum 3 bulan Dan kita tidak boleh upload video Tidak bisa live streaming selama 1 minggu Itu pelanggaran yang pertama Dan yang kedua mungkin itu lebih parah lagi Kita tidak bisa selama kalau tidak salah 1 bulan ya Kita tidak bisa upload Dan yang ketiga itu tandanya channel kita akan dihapus Lalu disini banyak yang bertanya Perbedaan akun youtube dan akun adsense yang di-bank Atau yang dihapus itu beda ya Kalau akun adsense kita itu yang dihapus Itu channel kita masih bisa dibuka Atau masih bisa diakses Dan disitu video-video kita masih ada Cuma adsense kitanya yang di-bank Atau yang dihapus Sehingga kita tidak bisa lagi menghasilkan uang Karena iklannya sudah dicabut Dan google adsense-nya pun sudah di-nonaktifkan Beda dengan kalau akun adsense yang dihapus Mungkin itu bisa jadi dua-duanya akan dihentikan Akun youtube dihentikan dan akun adsense dihentikan Akun youtube tidak bisa kebuka Begitu pula akun adsense-nya ya sudah tidak bisa dibuka Jadi disini saya bukan menakut-nakuti sahabat semua Hati-hati disaat kita membuat video Perhatikan Ya meskipun mungkin video tersebut justru menurut kita akan bisa mengundang Menonton banyak tetapi video tersebut bermasalah Jangan kita upload Kenapa saya pun pernah merasakan ya Kenapa disaat saya upload video justru video tersebut terkena teguran Padahal video tersebut kalau menurut saya itu video saya original Tetapi justru oleh pihak youtube dianggap video tersebut bermasalah Akhirnya hanya video saya yang dihapus Dan saya terkena teguran Dulu pernah saya seminggu tidak bisa upload video Tidak bisa live streaming Ya dibilang tidak bisa pasang tunnel Disitu saya seminggu harus menunggu Apabila dalam seminggu Proses hukuman kita sudah tidak berlaku Kita baru bisa mengakses ya Youtube kita lagi Dengan cara meng-apport video kita bisa Memposting Tab komunitas kita bisa Dan juga live streaming juga bisa ya Tapi kalau hukuman Yang tiga bulan itu masih tetap berlaku Ya yang tiga bulan itu masih tetap berlaku Kita tidak boleh membuat pelanggaran lagi Kalau kita membuat pelanggaran lagi Hukuman yang kedua ya Kita kena hukuman yang kedua lebih parah lagi Kalau hukuman yang kesatu kan kita tiga bulan ya Jangan sampai membuat pelanggaran lagi Dan kita tidak bisa upload Tidak bisa live streaming Dan juga tidak bisa memposting tab komunitas Apakah kalau channel kita itu sudah dimonetisasi bang Dan disitu sudah ada penghasilan Youtubenya Tetapi kok tiba-tiba akun Youtubenya itu dibanet atau dihapus Bisa jadi akun adsense kita pun akan menghilang Dan pendapatan kita pun akan menghilang Beda dengan ya mungkin kalau akun adsense-nya doang Yang dibanet atau yang bermasalah Karena traffic invalid click Karena kita menonton video kita sendiri Karena kita menggunakan PPN Itu masih bisa diatasi ya Kalau akun adsense kita itu bermasalah Karena traffic invalid click Itu biasanya terpengaruh kita menggunakan metode-metode yang salah Contoh kita menggunakan Mungkin ya seperti menggunakan nonton video kita sendiri Menggunakan aplikasi Ataupun menggunakan Seperti apa ya Kalau yang dibilang dengan aplikasi yang mungkin justru tersebut Ya mungkin aplikasi tersebut justru membuat Bermasalah akun Youtube kita Kita masih bisa mengatasi ya Kalau akun adsense kita itu dibanet Atau dihapus oleh pihak Youtube Karena traffic invalid click Ya untuk mengatasinya Salah satu Pokok utamanya Kita harus Rutin upload video setiap hari Untuk mendatangkan penonton alami ya Karena kalau Channel kita itu dibanet Karena traffic invalid click Itu biasanya harus diperbaiki dulu ya Sebelum kita memperbaiki akun adsense kita itu Perbaiki dulu Traffic di channel kita itu harus bisa normal Jangan sampai ada traffic yang tidak benar ya Kita harus upload video setiap hari Untuk mendatangkan video Atau mendatangkan penonton-penonton yang alami Masuk ke channel kita Dan disitu kita harus mengecek di bagian Google Jadi kita lihat di bagian Kelola akun Google Lalu masuk Ke bagian keamanan Disitu kita cek ya Pengelola Akun Sandi ya Atau pengelola Sandi disitu Disitu biasanya akan muncul Aplikasi-aplikasi yang memang Tidak benar ya Atau yang mencurigakan Segeralah hapus Jangan sampai kita diamkan Itu akan bermasalah channel Youtube kita itu Pokoknya kita cek di bagian keamanan aja Kita cek Kelola akun Google Anda Disitu ada tulisannya itu seperti Ya kayak Kalau misalkan kita biasa menggunakan VPN Disitu ada aplikasi ya Yang Memang Justru Aplikasi tersebut harus segala kita hapus Dan yang kedua tentunya Kita harus menghapus semua histori Dari Google Chrome Dan juga dari Youtube-nya langsung Nah disitu baru kita perbaiki Terus ya Nanti lama-lama Kita bisa mendapatkan penonton alami Dan trafik Di channel kita mulai membaik Ya Yang tadinya tidak ada penelusuran Youtube Yang tadinya tidak ada rekomendasi Yang tadinya tidak ada Fitur jelajah Itu nanti akan muncul Lambat laun Jadi kita harus segera perbaiki ya Jangan sampai kita diamkan Karena sayang Kalau channel kita itu Tiba-tiba dihapus Karena mungkin terkena teguran Lalu kalau akun kita Akun adsen kita dihapus Karena mungkin kita Melanggar kebijakan monetisasi Itu sayang Apalagi kalau pendapatan kita itu Sudah banyak ya Di akun adsennya Kecuali kalau akun adsen kita itu Hanya dismonetisasi Itu dismonetisasi Masih bisa aman Mungkin masih bisa cair ya Gajian kita Yang penting saldo di adsen kita itu Sudah memenuhi syarat 1.400.000 Itu bisa cair biasanya Tapi kalau akun adsen kita di banner Ya mungkin kita harus bisa Memperbaiki dulu Tapi ya Lalu kita bisa Menerima gaji Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Jadi Saya bukan menakut pakoti ya Disini pun Dialami oleh kawan kita Ternyata akun Akun Youtube nya itu Tiba-tiba dihapus Karena melanggar Pedoman komunitas Youtube Ingat video apa saja Yang boleh kita upload Upload Ingat video Apa saja yang tidak boleh kita upload Jangan kita upload Ya Jangan sampai kita Melanggar Jangan sampai kita melanggar Aturan-aturan yang ada di Youtube ya Kalau channel kita belum dimonetisasi Aturannya beda lagi Kalau channel kita sudah dimonetisasi Aturannya beda lagi Yang penting kita pokok Jangan sampai membuat Video bermasalah Dan channel kita Harus tetap Memenuhi Pendoman komunitas Youtube Agar tetap berjalan Dan bisa mendapatkan gaji dari Youtube Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh